Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di maksim mojek online channel di channel yang membahas putar maksim driver dan juga maksim penumpang oke teman teman di video kali ini saya mau membahas tutorial ya cara menjalankan orderan maksim food and shop ya disini alhamdulillah saya sudah dapat orderannya ya nih ya maksim food and goods maksud saya ya jadi maksim food and goods disini maksim makanan tuh orderannya itu kita bisa lihat disini ya kita juga bisa WA penjualnya teman teman disini ada fiturnya dan kita pastikan dulu nih kalau pas kita mau menjalankan orderan maksim food and shop kita pastikan dulu ke customer nya apakah dia benar benar order atau tidak gitu ya kalau misalkan dia gak order ya kita cancel aja nah ini sebagai kalimat pembuka nah seperti ini ya teman teman ya nah nanti kita lihat responnya seperti apa dan disini kita juga bisa mengetahui ya kapan orderan ini dibuat gitu loh kita klik aja yang http nya ini teman teman ya nanti disitu bisa ketahuan kapan orderan ini itu dibuat atau dipesan kalau misalkan orderan ini dibuat itu di jam jam ini kan jam pagi kan ternyata orderan ini dibuat di dini hari gitu ya jam jam 2 malam gitu ya itu udah otomatis kita cancel aja berarti kalau yang kayak gitu bisa disimpulkan orangnya ini order maksim tapi gak ada yang ngambil gitu ya ini udah bales nih orangnya oh iya 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 dia order bubur ayam teman teman kita lihat disini disini kan warungnya kan padahal ini ya disini kalau kita lihat orderannya itu pecah lili makanya nanti kita penting banget tuh konfirmasi kepada customer ya ini masih belum kebuka teman teman nah nanti kalau misalkan sudah terkonfirmasi seperti tadi kan kita bisa juga ngeliat nih disini orderannya apa aja ya kan nanti kita pastikan lagi si customernya ini kayak gitu ya supaya ya tadi jelas gitu loh nah ini sambil menunggu kita cat aja customernya jangan mulihnya dimana kan kita udah jelas-jelas nih di Captain Ambulhag kita lihat dulu nah kayak gini teman teman nah ini kan kita lihat nih kita memastikan disini kan lokasi ininya kan di deket damri itu kan gak jauh nah nanti kita pastikan nanti kalau dia sudah oke nama warungnya itu apa baru kita bisa eksekusi ya cuman kalau kita mau menuju ke lokasi gak jadi masalah teman teman jadi disini poinnya untuk menjalankan maksim food and goods ini kita buka di peta dulu ya seperti ini ya nah nanti ini kan lokasiku disini ya draper ya kita kesini nanti nah nanti pas sudah sampai disini teman teman kita klik sudah tiba nah disini kata orangnya tadi ya kata mbaknya beli dimana aja oke siap enak kayak gini kan nah jadi teman teman disini kan kita belinya bubur ayam gitu ya ternyatanya ganti gitu nanti pas kita sampai disini ini kan biar sesuai titiknya kan kita klik kita klik sudah tiba dan setelah itu kita menuju ke titik pengantaran ya ke salam dari pinjai ini gang Kaifa oke teman teman saya akan meluncur ke lokasinya ya nah disini posisinya saya sudah mau sampai ya ke titik penjemputan atau pembelian teman teman jadi harus sesuai dengan titiknya ya nanti kalau sudah sampai kita klik sudah tiba nah nanti setelah kita klik sudah tiba maka dia akan berubah ya dari sisi routernya dan kita akan diarahkan ke titik pengantaran ya nah ini kelabasan aku malahan tapi kelabasan ini tidak jadi masalah nanti kita klik sudah tiba terus kita menuju ke lokasi lokasinya nah nanti ketika barangnya sudah diambil teman teman yang sudah kita beli kita baru menuju ke lokasi pengantaran ya disini yang ada gambar benderanya nah seperti itu nah ini isikan ceritanya saya sudah mau sampai teman teman tadi saya skip ya biar gak kelamaan saya sudah mau sampai ke titik lokasi pengantaran yang ada gambar benderanya nah nanti kalau misalkan sudah sampai ke gambar yang ada benderanya kita klik selesai jadi sebelum tadi kan kita klik sudah tiba kan pas klik sudah tiba itu klik mulai jalan teman teman ya kalau kita mau berangkat menuju ke lokasi pengantaran kita klik mulai jalan itu jangan lupa teman teman ya karena nanti kalau kita lupa kita ngekliknya di akhir kita nunggu waktu dulu ya jadi biar gak langsung selesai kayak gitu nah nanti teman teman ketika sudah sampai ke lokasi yang ada benderanya ini kita bisa hubungin customernya untuk memberitahu ya bahwa kita sudah sampai ke titik lokasi kayak gitu nah nanti tinggal kita lihat apa respon dari customernya kadang-kadang ada yang titiknya itu sesuai ada yang dia itu agak agak-agak beda dikit gitu ya kita tinggal menyesuaikan aja nah disini sambil nunggu customer bales ya kalau nanti gak bales-bales kita bisa telpon ya klik tindakan terus kita klik kontak dengan pelanggan ya itu kalau misalkan gak respon-respon gitu nah kalau gak respon-respon ya tunggu aja tunggu terus ya kalau misalkan sampai sejam ya 2 jam gak respon ya bisa jadi itu fiktif ya teman-teman tapi mudah-mudahan kita gak menemui orderannya seperti ini nah ini sudah diarahin teman-teman ketanya belok kanan belok kanan om ketanyakan ya sudah oke kita ikutin ya karena ini adalah petunjuk ya dari customer-nya tinggal nanti kita pas memang sudah mengikuti kita follow up lagi dan kita cari tahu dimana lokasi customer-nya seperti itu nah disini teman-teman kita lagi menunggu ya aku lagi mencari tahu katanya yang paling belakang ya jadi rumah itu yang paling belakang dan alhamdulillah setelah beberapa waktu ya aku menunggu si customer-nya akhirnya ketahuan juga si customer-nya jadi setelah ketahuan customer-nya tinggal kita kasihkan dan kita beritahu KPH ini berapa yang harus dibayar oleh customer tadi kan beli itu kan beli-belinya apa aja terus sama ongkirnya jadi ongkir plus barang belanjaan yang kita beli itu jumlahnya berapa dan kita tinggal minta ganti sama si customer maksimnya teman-teman nah nanti kalau sudah ketemu ya ketemu sama si customer-nya kita klik selesai ya tampilnya seperti ini itu kita klik oke aja yang checklist itu kita klik nah nanti disini kita bisa mencari orderan lagi teman-teman bisa menggunakan cara yang tadi di awal ya nah itu aja yang bisa di share semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati